Lalu untuk pengelolaan banjir, misalnya saya sudah berkali-kali sampaikan, banjir itu bukan pencana alam, itu adalah pengelolaan air yang kita harus perbaiki sistem. Apa yang dilakukan sampai hari ini belum ada action apa-apa? Nah, kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum-belum nyentuh. Ada PPSU, ada PJLB, itu di fungsi kan, sekarang kita melihat mana ada. Malam ini saya juga mengundang Bupati Bogor, Ibu Ade Yassin. Bogor adalah kota daerah yang selalu disalahkan kalau ada banjir. Ini karena air kiriman dari Bogor, ini karena Bogor tidak bisa mengelola terlalu banyak vila-vila liar. Pokoknya apapun salah daerah Anda, Ibu Ade. Selalu begitu. Sudah pasrah atau ada rasa marah? Oh enggak dong, jangan pasrah kita. Jadi berkaca kepada kejadian tahun baru, pada saat banjir, semua banjir di Bogor juga di daerah wilayah timur, di Bojongkulur, itu akibat luapan air dari sungai Cikes dan Cilingsi dari Bogor Timur ke Bekasi. Jadi air itu mengalir ke Bekasi, Mbak. Lalu satu lagi yang banjir di Bogor itu Kali Cidurian. Kali Cidurian itu mengalir dari Bogor ke Lebak. Jadi kita lihat aliran sungainya, dua-duanya tidak ke Jakarta. Ada Ciliwung tetapi tidak begitu hebat, TMA-nya artinya tinggi meter airnya. Tapi di Jakarta begitu meluasnya banjir dan ini mungkin banjir terparah. Tapi bukan salah Bogor? Mungkin ada kontribusi, tetapi tidak semuanya bisa disalahkan ke Bogor kan begitu. Nah, saya makin yakin ketika Bogor tidak berkontribusi ke banjir Jakarta, tiga hari yang lalu banjir sampai ke rumah sakit, ke istana juga. Tapi di Bogor tinggi meter air itu enggak dalam situasi siaga. Jadi tinggi meter air hanya sepatu. Jadi Jakarta banjir, Bogor enggak banjir? Enggak banjir. Hujan deras enggak, Bu? Hujannya sebentar deras tapi rintik-rintik biasa kecil. Tapi di Jakarta deras. Artinya, mana? Kontribusi Bogor ke Jakarta kan enggak ada. Berarti salah Jakarta semua ini ya? Saya enggak menyalahkan sih. Karena politisi ngomongnya agak malu-malu, jadi saya membantu menjelaskan. Cuman memang kita diberi keuntungan, mungkin diberi rahmat Allah bahwa kita ada di atas. Lebih tinggi dari Jakarta. Mungkin itu. Karena airnya turun ke Jakarta. Kalau turun, kalau turun begitu pasti ada banjir-banjir ya Mbak? Tapi kita akan lihat dari hulu sungai. Di beberapa hulu sungai kan ada juga alat yang memang mengukur itu. Ternyata tidak ada situasi siaga pada saat itu. Dan kalau Anda melihat tadi perbincangan ini, menurut Anda jadi memang kembali ke manajemen air? Seperti yang tadi dikatakan Gubernur DKI Jakarta. Ini bukan musibah, ini bagaimana mengelola airnya saja? Betul. Ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Yang pertama adalah meneruskan kembali Waduk Sukamahi dan Ciawi. Ini sedang dibangun tahun ini, targetnya sudah selesai. Lalu akan dibangun kembali Waduk Cibet dan Cijure. Cibet itu yang mengendalikan banjir ke Bekasi dengan Karawang. Berarti Bogor itu sebagai pengendali memang iya. Dengan membangun Waduk-Waduk. Tetapi itu dibangun oleh PUPR, tidak ada yang dibangun oleh DKI. Maaf ya Pak. Jadi tidak ada yang dibangun oleh DKI. Padahal ini untuk kepentingan DKI. Jadi selama ini... Tidak ada yang lewat tadi Ibu bilang. Selama ini, saya juga selalu berusaha membantu bagaimana kita bisa mengendalikan air. Pemerintah daerah khususnya dibantu oleh PUPR yang cukup juga sangat... Jadi lebih banyak PUPR nih yang kerja? PUPR ya. Proyek-proyek yang ada di sana rata-rata proyek-proyek PUPR. Tidak, tidak cuma PUPR. Sungai yang melintasi tiga provinsi itu menjadi kewajiban dari... Pusat. Peminta pusat. Dengan balai sungai tadi yang spesifik mengelola. Balai sungai. Oke, dan yang Anda harapkan kerjasama seperti apa Bu Bupati dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta? Sebetulnya menyelesaikan banjir ini bukan hanya persoalan satu daerah. Tetapi beberapa daerah yang ada di sekitar situ. Ini harus sinergi antara pemerintah. Tidak hanya Bogor pusat dengan DKI. Tetapi di situ ada Bekasi, ada Depok, ada Kota Bogor, ada Karawang dan sekitarnya. Ada 11 kota kabupaten yang tentunya punya hubungan langsung dengan Jakarta. Ini harus kita, harus sinergi. Tapi sampai hari ini, karena kita Bupati levelnya lebih rendah barangkali dari Gubernur. Sampai hari ini kita belum juga yang minimal diundang atau apa untuk... Ayo gimana caranya kita... Belum diundang oleh? Oleh. Jangan malu-malu Bu, belum diundang siapa? Oleh calon bos, Bapak. Oh jadi sampai sekarang Gubernur DKI belum mengundang? Belum. Kita belum diajak bicara masalah pengendalian banjir. Hanya diajak oleh Kementerian PUPR begitu. Bagaimana bisa Pak Sekda? Nggak diundang Ibu Bupati? Ada forum. Ada forum ya? Ada forum. Bersama BKI itu. Ada forum di mana... Maunya diundang khusus Pak? Minta diundang khusus mungkin sama Ibu. Nggak juga sih Pak. Kita harus sama-sama aja gitu loh. Selama ini merasa tidak dilibatkan? Tidak cukup intens dilibatkan? Bagaimana DKI? Jadi begini Pak. Saya rasa di sini pemerintah pusat harus ambil alih ya. Harusnya ada Kementerian mengkoordinasikan tentang tata ruang secara keseluruhan tentang ini. Karena ruang di Jakarta udah begitu sempit ini. Jadi bangunan ini sudah... Soalnya dikasih izin terus sih mal-mal yang berdiri. Gimana nggak sempit Pak? Nah kalau ada 1,9 juta, saya rasa kan bukan kesalahan ansih gubernur yang sekarang yang notabene baru 2 tahun. Bangunan 1,9 juta ini udah ada dari sebelumnya gitu. Nah saya ingin mengatakan begini. Sebetulnya air dari kita selalu koordinasi ke Katulampa, ke Depok, Bu kalau kita nyebutnya ya. Jadi Katulampa, Depok. Ketika Katulampa siaga 1, itu kita sudah... Katulampa di Bogor, Pak. Ya itu kita Katulampa, begitu Katulampa siaga 1, kita langsung sebar informasi. Oke. Katulampa itu siaga 1, 7 jam setelah itu dia akan sampai di Manggarai. Kalau Depok itu 4 jam setelah dia siaga 1, dia pasti sampai di Jakarta. Kemarin kan pemerintah pusat itu sudah mengajak gubernur agar diteruskan normalisasi itu. Tapi dijawab dengan naturalisasi. Tapi naturalisasinya 1 cm pun tidak pernah dilaksanakan. Nah ketika sekarang kejadian ini seolah-olah mau dikembalikan kepada pemerintah pusat. Saya jadi teringat, pepatah orang Medan, buruk muka cermin di belah. Artinya, leading sektornya itu sudah di K.I. Gubernur harus memang proaktif mengajak setiap yang punya kepentingan, termasuk Bogor dan sebagainya. Dan juga mengindahkan apa-apa yang disampaikan oleh Kementerian PPR. Bukan diajak berdebat. Sesudah sekarang, seolah-olah mau dikembalikan, diantarik sama pemerintah pusat. Itu yang sebenarnya selama ini pemerintah pusat mengajak. Ayo, teruskan ini. Kita ajak ini seperti itu yang tidak perlu dilakukan. Dan harus digarisbawahi juga ya. Bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 normalisasi sungai oleh pemerintah pusat ini terhambat. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan porsinya dalam hal pebebasan tanah. Itu enggak serius. Oke, bagaimana Pak Arisa? Anda mau membela cawan bos? Ya, jadi yang pertama, banjir di Jakarta ini sumber air itu ada dua yang paling utama. Pak Arisa, boleh saya minta Anda langsung menanggap yang tadi supaya kita tidak bicara teori secara umum? Dari yang lebih tinggi, kedua dari hujan. Bahwa tadi naturalisasi yang alternatif normalisasi, tapi sampai... Satu senti pun belum ada. Ya, kan begini. Master pen daripada pemerintah pusat diantaranya pendekatannya melalui normalisasi. Kemudian Pak Gubernur Anies pendekatannya melalui naturalisasi. Jadi bagi saya tidak penting sekarang kita memperdebatkan normalisasi atau... Apakah normalisasi atau normalisasi asal dikerjakan? Sekarang dikerjakan atau tidak? Saya setuju yang paling penting adalah kita mampu mengidentifikasi. Jadi tujuannya baik. Normalisasi itu tujuan pemerintah pusat itu. Ya, saya setuju. Mempercepat air sampai ke laut. Dikerjakan atau tidak? Kemudian kalau naturalisasi, agar air tidak sampai ke laut tapi resap ke bawah. Oke, dikerjakan atau tidak? Naturalisasinya? Belum. Saya yang saya tahu ya, normalisasi itu memang dikerjakan pada perintah sebelumnya 16 kilo. Belum diteruskan. Harusnya jawab ini Pak. Kemudian yang saya tahu juga sekarang, konsep naturalisasi dikerjakan oleh pemerintah sekarang, tapi pendekatannya naturalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi memang ini pendekatan yang berbeda. Jadi jawabnya begini, jangan membenturkan normalisasi, naturalisasi. Kita kerjakan dua-duanya. Dan pertanyaan saya sudah dikerjakan atau belum? Tahun 2020 disediakan 289, tapi terus terang naturalisasi belum optimal Pak. Saya mau kasih ke tempatan mobil laposan, sebelum nanti diluruskan. Dua-duanya juga belum optimal. Tadi pertanyaannya, apakah sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Itu di depan BND, di stasiun yang ke bandara. Kemarin saya baru ambil inspeksi ke sana Pak. Saya lihat sih, sungainya nggak tambah lebar, tapi justru jadi tempat selfie Pak. Naturalisasi itu dan normalisasi, itu memang tidak memperlebar dia. Jadi bukan untuk pengandalan banjir dong, kalau tidak untuk menambah kapasitas air? Percuma dilebarin di situ, di sana juga bottleneck. Berarti naturalisasi tidak dapat difungsikan sebagai pengendali banjir kan? Naturalisasi itu dalam upaya menyerap air lebih banyak ke bumi. Sehingga titik-titik tertentu itu memang dilakukan naturalisasi. Pada titik tertentu normalisasi. Jadi keduanya itu udah dikawinin aja. Coba bersimpul sih. Dan dikawin aja. Fungsinya untuk menggali air. Pilih aja dua di antara satu. Satu di antara dua. Oke, oke. Hari Bang Sandi kayaknya pasal. Sebelum memilih, yang jelas kan rakyat sudah memilih gubernurnya. Dan itu yang mau kita tahu. Apa yang sudah dilakukan. Kalau melihat visi-visi gubernur, yang paling penting dari semua adalah pemberdayaan masyarakat. Dan visi misi gubernur wakil terpilih sudah ada. Pemberdayaan masyarakat mengikutkan warga. Jadi masalah apapun di Jakarta, termasuk banjir, mari kita berdayakan seluruh warga. Setuju warga berdaya, tetapi apa kerja pemerintah? Itu juga penting. Setelah pada warna kita bahas. Apa kerja pemerintah provinsi ini, Pak Bang Sandi, tetap di mata-mata.